Pernah nggak sih lo ngerasa iri ngeliat selebgram yang kerjanya traveling ke luar negeri tiap minggu? Atau pernah nggak sih lo sirik sama temen lo yang pake barang-barang branded? Dalam konteks lain, mungkin lo juga pernah nih ngerasa sedih ketika mantan lo atau mantan gebetan lo deh keliatan lebih bahagia sama gebetan barunya. Mungkin banyak dari lo yang suka mikir, enak ya, jadi si A gitu, punya banyak uang, jadi bisa beli apapun yang dia mau. Atau mungkin lo mikir juga, asik juga ya, punya bapak pejabat, semua urusan bisa dipermudah. Orang tuh sering banget menilai kehidupan orang lain lebih bahagia dibanding hidupnya sendiri. Kalau kata pribahasa sih gini, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau dan indah daripada rumput di halaman sendiri. Kadang mungkin lo pengen jadi orang lain, biar lo bisa ngerasain kebahagiaan yang sama kayak mereka. Sampai tanpa sadar, lo bikin standar kebahagiaan lo sendiri dari kehidupan orang lain, atau pakai standar umum dari masyarakat gitu. Dan akhirnya lo jadi fokus sama satu patokan aja, yang mungkin lo juga masih kurang gitu di sana. Misalnya, standar bahwa lo harus punya banyak uang, standar bahwa lo harus jadi orang kaya gitu, biar lo bisa hidup bahagia. Beberapa dari lo mungkin bahkan ada yang udah berusaha mati-matian untuk punya banyak uang. Lo kerja dari pagi sampai pagi lagi, mungkin kerja juga sampai sakit gitu. Masalahnya adalah gini, yang terjadi meskipun kita udah punya duit ya, ternyata yaudah gitu, kebahagiaan tuh ya gitu-gitu aja. Mungkin lo yang udah berjuang keras udah sempet ya ngerasain hal ini. Dan kayak akhirnya juga banyak sih orang yang nanya, kenapa ya meski udah kerja keras, duitnya juga udah dapet, tapi kadang kita tetep aja gitu ngerasa hampa, atau tetep gak bisa ngerasain kebahagiaan yang utuh gitu. Kebahagiaan kita tuh masih kayak sepotong aja gitu kerasanya. Nah, makanya di video ini gue bakal ngejelasin soal gimana caranya mencapai kebahagiaan dengan cara yang mungkin gak pernah lo pikirin. Gue bakal ngambil perspektif dari salah satu filsuf yang harusnya sih lo semua udah pada tau ya, yaitu Aristoteles. Nah, lo tonton videonya sampai habis ya. Menurut gue, kebahagiaan itu konsep yang abstrak banget ya untuk diomongin. Arti kebahagiaan gue pastinya belum tentu sama dengan arti kebahagiaan yang lo punya. Mungkin lo mengartikan kebahagiaan itu adalah pencapaian yang lo dapet selama hidup. Mungkin juga lo mempersepsikan kebahagiaan bukan kayak gitu. Kayak ada juga gitu loh, orang yang menganggap sehat secara fisik aja, atau punya temen yang baik aja itu udah cukup untuk jadi arti kebahagiaan buat dia. Nah, tapi, kalau misalnya definisi kebahagiaan orang itu beda-beda, bisa gak sih sebenarnya kita ngedefinisiin kebahagiaan? Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Udah banyak banget emang ahli yang merumuskan tentang apa itu kebahagiaan. Tapi kali ini gue mau bahas kebahagiaan dari sudut pandang Aristotle. Kita kenalan dikit ya sama Aristotle kalau memang lo belum tahu tentang dia. Jadi, Aristotle itu adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah sains, dalam sejarah filsafat juga. Aristotle udah ngasih banyak banget kontribusi ke banyak cabang ilmu. Mulai dari logika, matematika, fisika, biologi, botani, etika, wah banyak lah pokoknya. Pertanian, kedokteran, tari, dan teater. Banyak banget kan? Nah, menariknya dibandingkan filsuf lainnya pada zamannya yang sama gitu ya. Aristotle sebenarnya udah ngomongin banyak soal konsep kebahagiaan. Kenapa? Ya karena Aristotle menganggap bahwa tujuan utama dari kehidupan manusia ya sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan gitu. Terus apa nih cara mencapai kebahagiaan kalau menurut Aristotle? Sebenarnya Aristotle itu udah banyak ya ngomongin soal kebahagiaan. Tapi kali ini gue cuman bakal menyoroti salah satu quote yang dibilang sama Aristotle. Kalau kata Aristotle sebenarnya cara mencapai kebahagiaan itu sesimpel kayak gini. Ya kebahagiaan itu ditentuin oleh diri kita sendiri gitu. Jadi itu ya, gue ulang lagi ya. Kebahagiaan itu ditentuin oleh diri kita sendiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya, happiness depends on ourselves. Nah dari pernyataan itu, yang sebenarnya sederhana banget ya. Intinya kalau lo mau bahagia, ya itu ditentuin sama diri lo gitu. Ya tapi meskipun perkataan tadi itu sederhana, sebenarnya ya dari satu quote itu aja, kita tuh bisa tahu bahwa hal yang bikin kita bahagia, cara untuk kita bahagia, dan semua hal tentang kebahagiaan, ya itu ada dalam kontrol kita gitu. Ada dalam genggaman kita. Karena semuanya ya kita sendiri yang nentuin gitu. Bukan pakai standar kebahagiaan orang lain. Jadi terus apa? Well, pelajaran pertama dan utama yang bisa kita ambil dari Aristotle, adalah kita mesti punya standar kebahagiaan sendiri. Karena apa? Ya karena kebahagiaan itu ditentuin oleh kita sendiri gitu. Happiness depends on ourselves. Kenapa sih kita mesti punya standar kebahagiaan sendiri? Well, karena gini, kadang kebahagiaan kita itu terenggut atau hilang karena kita terlalu ngebandingin diri kita sama orang lain. Nah ini masalah umum ya. Masalah banyak banget orang itu ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Ini kayak yang gue bilang tadi di awal. Kita iri, kita dengki, dan kita berusaha mencapai standar kebahagiaan. Yang mungkin belum pernah kita coba pikirin gitu dari perspektif diri kita sendiri. Pada akhirnya, dengan lo punya standar kebahagiaan lo sendiri, yang tadi gue bilang ya, sebenarnya kita tuh mesti punya standar kebahagiaan sendiri. Lo tuh sebenarnya bakal bisa nih mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya dari lo punya standar sendiri. Lo nggak perlu gitu nyari kemana-mana lagi. Dan menurut gue juga, pernyataan dari Aristotle ini sebenarnya bisa jadi bahan refleksi. Coba deh, lo tanyain ini ke diri lo sendiri. Apa sih yang sebenarnya bikin lo bahagia? Apakah itu uang? Apakah itu teman? Apakah itu keluarga? Atau apa gitu? Dan kalau lo udah menjawab, misalnya uang gitu ya. Oke, misal uang. Kenapa sih uang bisa bikin lo bahagia? Kenapa sih misalnya pacar itu bisa bikin lo bahagia? Kenapa sih temen bisa bikin lo bahagia? Itu mungkin pertanyaan yang nggak pernah kita coba tanyain ke diri kita sendiri. Yang belum pernah kita kritik gitu diri kita sendiri. Kenapa sih kita menganggap hal ini tuh bisa bikin kita bahagia? Pada akhirnya, kita sebenarnya punya kemampuan ya, untuk lepas dari standar masyarakat. Untuk lepas dari standar orang lain. Dan sebenarnya kita tuh bisa gitu, nentuin kebahagiaan versi kita sendiri. Banyak kok orang yang hidupnya sederhana tapi bahagia. Meskipun ya sebenarnya banyak juga, orang yang hidup kaya tapi bahagia juga gitu. Bukan sedih ya. Intinya sih gini, pesan yang mau gue sampein adalah gini. Diri kita masing-masing itu punya kebebasan, sepenuhnya atas kebahagiaan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kita juga punya tanggung jawab sepenuhnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. So, kalau misalnya lo sering ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain, saran gue sih ya, dibandingkan lo membandingkan kehidupan lo dengan orang lain, mendingan lo coba deh, definisiin dulu. Kebahagiaan lo tuh yang kaya gimana gitu. Apalagi ya, kalau lo gak pernah mikir keras tentang ini. Ingat, tanyain ini. Kebahagiaan menurut lo itu yang kaya gimana sih? Well, lo catet ya sekarang, kalau bisa lo catet sekarang juga. Atau lo juga bisa nih, sharing tentang kebahagiaan versi lo di comment section. Sebenarnya apa sih yang bikin lo bahagia gitu? Karena jangan-jangan lo gak pernah mempertanyakan ini ke diri lo sendiri, dan lo jadinya ngikutin standar masyarakat yang sebenarnya mungkin gak sesuai-sesuai banget gitu sama diri lo. Lo bisa coba tuh sharing dan ngeliat juga ya, pandangan orang lain di comment section. Gitu ya. Jadi, yang pertama yang harus lo lakukan, kalau lo bingung soal kebahagiaan adalah, lo definisiin aja dulu kebahagiaan itu apa menurut lo. Dari sana gue yakin, jalan selanjutnya bakalan lo temuin sendiri. Cara kedua yang bisa lo lakuin adalah, lo catet definisi yang lo tentukan soal kebahagiaan. Dan lo bisa pertanyakan juga, kritik juga tuh diri lo sendiri. Jadi, kenapa sih emang hal ini bisa bikin gue bahagia? Apa bener hal ini tuh bikin gue bahagia? Atau gue cuman ngikut-ngikut doang gitu? Nah gitu ya, itu aja dulu lo coba lakuin. Kalau misalnya lo kesulitan untuk ngelakuin dua hal itu, well, sebenarnya lo selalu bisa untuk nyoba konsultasi sama mentor 1%. Karena ya bisa aja, mungkin lo ngerasa gak bahagia karena lo punya masalah lain, yang terpendam dalam diri lo, atau lo butuh temen cerita, atau lo butuh saran, atau lo kesulitan untuk nge-feedback diri lo misalnya, dengan cara nyatet. Ya berarti mungkin itu bukan cara yang terbaik buat lo. Mungkin lo bisa konsultasi sama mentor 1%. Dan di sesi konsultasi juga sebenarnya lo bisa dapet banyak gitu. Lo bisa dapet hasil tes psikologi, tentang tingkat stres lo, supaya lo tau sebenarnya, akhir-akhir ini tuh gue stres gak sih? Tentang kepribadian lo, biar lo tau juga. Sebenarnya kayak gimana sih diri lo itu? Dan juga tentang minat karir yang lo punya. Ya siapa tau kan, karir yang lo pengen ternyata beda nih, dengan yang lo jalani sekarang. Dan lo gak pernah sadar karena gak pernah mempertanyakan, atau gak pernah ngedefinisiin juga tentang karir yang lo pengen. Ya itu contoh-contohnya aja ya. Dengan konsultasi, lo juga bakalan dapet worksheet, dan sesi konsultasi ya selama lebih dari 1 jam. Jadi ya bakal worth it banget sih, kalau misalnya lo ngerasa kesulitan, dalam mendefinisikan kebahagiaan lo. Kalau lo pengen tau lebih lanjut, ya lo bisa coba cek link yang ada di deskripsi, atau di komen section yang udah gue pin. Gue harap, semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di layanan konsultasi dengan mentor 1%. Oke? Thanks. You are the best.